Jagalah kemuliaanku itu tema kita pada hari minggu saat ini Dalam bacaan kita ini dalam bahan utama Iremia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 Paling tidak ada 4 poin Yang akan menjadi bahan perlindungan kita pada hari ini Yang pertama bahwa menjelang kehancuran Yerusalem Allah menyampaikan kepada umatnya Masa lalu mereka dalam perjalanan di Padanggurun Bagaimana mereka dikasihi oleh Allah Bagaimana mereka dipelihara Dan bagaimana mereka menuruti tuntunan Tuhan Itu yang pertama dan yang kedua Kemudian hari ketika sudah menikmati kehidupan di negeri Kanaan Mereka mengkhianati Tuhan Artinya kenikmatan itu berbahaya Yang ketiga bangsa Israel menajiskan negeri Kanaan Yang mereka terima dari Tuhan dengan melakukan penyembahan berhala Dan yang keempat Dan yang keempat Umat Israel meninggalkan sumber air Yang menghidupkan Yaitu Allah untuk menggali kolam bocor Di ayatnya yang ketiga belas Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih Sebagai manusia yang hidup kini dan disini Yang usianya ya sudah di atas mungkin 20 tahun Sampai dengan usia lansia Tentunya pernah punya kenangan yang manis Ya Entah itu Kenangan manis dengan Pacar pertama, kedua, ketiga dan seterusnya Ya Yang pasti Semua Pernah Punya Kenangan Masih ingat Siapa yang masih ingat cinta pertamanya Masih Masih ya Iya Kemarin sedikit kami berbincang-bincang tentang cinta pertama Ya Mengenang apa yang pernah terjadi Nah apa yang kita pikirkan Ketika mengenang Perjalanan cinta kasih Entah itu dengan Teman, rekanan, sahabat Ataupun dengan orang-orang yang ada di seputar kehidupan kita Nah apa yang ada di benak kita Atau perasaan seperti apa Kita alami ketika mengenang Ada yang tersenyum Kalau sudah tersenyum Pasti yang melihat Mengatakan Baimaro ya tutututaujo Metakum mu'ukalena Ketawa sendiri Padahal sesungguhnya ada yang di Dikenang Yang muncul di Benaknya Ada rasa bahagia Dan lain-lain Sebagainya Ketika Pertama kali mengatakan Aku padamu Ya I love you Aku cinta engkau Dan bermacam-macam perkataan yang Muncul Ya Atau mungkin Ketika memasuki Rumah tangga Yang pertama mengatakan Aku cinta padamu Dan biarlah hari ini Akan terus berlanjut Dan berlangsung Sampai Maut Memisahkan Kita Pertanyaan ketika Mendengar Hal seperti ini Apa hubungannya Dengan bacaan kita Pada hari ini Bahan utama Dari Iremia Pasalnya yang kedua Ayat satu sampai dengan Ayatnya Yang ketiga belas Nah Bapak ibu Sudara-sudaraku Seperti yang dikatakan Tadi Yang pertama Iremia Mau menegaskan Bahwa Tuhan Mengasihi Umatnya Tuhan Mengasihi Bangsa Pilihan itu Tuhan Mengasihi Israel Dengan Tulus Tetapi Israel telah Begitu Jauh Menyimpan Dari Tuhan Allahnya Dan Mengikuti Dewa-dewa Hayalan Nah Oleh karena itu Dalam bacaan kita Dari Iremia ini Dikatakan Tuhan Akan Menghukum Menghukum Umatnya Menghukum Yehuda Karena dosa Dosa Mereka yang Tidak ada Taranya Nah Karena itu Mengapa Iremia Terpanggil Minggu kemarin Ini Minggu ketiga Kita mendengarkan Cerita Penjelasan Tentang Iremia Iremia Dipanggil Untuk Menembuatkan Bahwa Tuhan Akan Melaksanakan Penghakiman Dan Penghukumannya Dengan Cara Memakai Apa Memakai Negara Yang Kuat Dan Yang Mengerikan Yang Datang Dari Utara Nah Hal itu Disebabkan Karena Umat Terus Menerus Menduakan Tuhan Mereka Menduakan Tuhan Mereka Merasa Congkak Sombong Karena Mereka Merasa Tidak Lagi Memerlukan Tuhan Tidak Lagi Menyembah Tuhan Itu yang dikatakan Dalam bacaan Kita Ayat 6 Mereka Tidak Lagi Bertanya Dimanaka Tuhan Ayat 8 Mengatakan Para Imam Tidak Lagi Bertanya Dimanaka Tuhan Yiremiah Dipanggil Untuk Menembuatkan Penghakiman Dan Penghukuman Mereka Tidak Menyembah Lagi Yahweh Tidak Menyembah Lagi Tuhan Mereka Sudah Menggantikan Tuhan Di hati Mereka Dengan Menyembah Bal Menyembah Berhalak Serta Tidak Pernah Berhenti Berbuat Kejahatan Kondisi Spiritual Dan Moral Umat Pada Masa Itu Berada Pada Titik Terendah Melihat Kondisi Ini Bapak Ibu Sudara Sudaraku Tuhan Melalui Nabi Yiremiah Menyampaikan Isi Hatinya Tuhan Curhat Menyampaikan Isi Hatinya Kepada Yiremiah Pergilah Memberitahukan Kepada Penduduk Yerusalem Dengan Mengatakan Beginilah Firman Tuhan Aku Teringat Kepada Kasihmu Pada Masa Mudamu Tuhan Membuka Kembali Masa Yang Sudah Dilewati Ketika Mereka Berjalan Daripada Gurun Menuju Tanah Kenaan Dikatakan Kepada Yiremiah Pergilah Kepada Mereka Katakanlah Seperti Ini Aku Teringat Terhadap Kasihmu Pada Masa Mudamu Kepada Cintamu Pada Saat Engkau Menjadi Pengantin Bagaimana Engkau Mengikuti Aku Di Padanggurun Di Negeri Yang Tiada Tetaburannya Pergilah Apa Artinya Ini Bapak Ibu Sudara Sudaraku Yiremiah Dipanggil Untuk Mengajak Umat Itu Mengenang Karya Tuhan Yang Luar Biasa Yang Telah Tuhan Kerjakan Sebagai Hadiah Sebagai Berkat Karena Cintanya Kepada Umat Pilihannya Umat Israel Dan Umat Membalas Cinta Tuhan Itu Dengan Mengikutinya Sejak Keluar Dari Mesir Sampai Perjalanan Di Padanggurun Hingga Di Perjanjian Sinai Musa Bersama Umatnya Hubungan Tuhan Dan Israel Terus Berada Dalam Hubungan Yang Penuh Kehangatan Cinta Kemurnian Dan Ketulusan Layaknya Ketika Dua Kawula Muda Baru Menjalin Cinta Kasih Layaknya Seperti Pasangan Suami Istri Yang Baru Memasuki Pernikahan Kudus Pada Hari 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 Di Awal Hubungan Yang Indah Itu Dikatakan Dalam Bacaan Kita Israel Dipisahkan Sebagai Yang Suci Sebagai Yang Kudus Bagi Allah Pembacaan Kita Mengatakan Buah Sulungnya Israel Buah Sulungnya Karena Israel Adalah Bangsa Yang Pertama Yang Menyembah Allah Yang Benar Boleh Kita Menengok Kembali Melihat Kembali Keluaran Pasal 19 Tidak Ada Bangsa Yang Mengganggu Israel Karena Bangsa Pilihan Itu Mengabdikan Diri Kepada Allah Nah Oleh Karena Israel Telah Menjadi Umat Yang Tuhan Kuduskan Maka Israel Menikmati Berkat Perjanjian Itu Diberi Kesempatan Menikmati Berkat Kekudusan Perjanjian Yakni Tuhan Tidak Ingin Umatnya Itu Dicemarkan Oleh Hal-hal Yang Najis Oleh Hal-hal Yang Kafir Maka Sebagai Konsekuensinya Jika Ada Yang Kafir Yang Ingin Mengganggu Atau Meletakkan Tangannya Untuk Mencemarkan Kekudusan Bangsa Pilihan Itu Entah Itu Dengan Menindas Atau Menguasai Umat Itu Mau Bertindak Kejam Atas Umat Pilihan Itu Maka Yang Akan Ditemui Oleh Bangsa Asing Itu Adalah Kehancuran Bukan Mengalami Masa Depan Tetapi Justru Mengalami Penghukuman Itu Yang Dikatakan Dalam Bacaan Kita Iremia Pasal 2 Dalam Ayatnya Yang Ketiga Nah Kita Bertanya Kurang Apa Lagi Tuhan Menyertai Melindungi Membimbing Memelihara Umat Pilihan Itu Umat Yang Dipilih Sebagai Yang Sulung Dan Karena Itu Dikuduskan Tapi Dalam Pembacaan Kita Dikatakan Itu Dulu Itu Dulu Awal Mereka Dipilih Dipilih Oleh Tuhan Sekarang Realitas Yang Terjadi Justru Jauh Bertolak Belakang Dikatakan Israel Tidak Lagi Setia Pada Cintanya Tidak Lagi Setia Kepada Kasihnya Pada Cinta Pertamanya Israel Telah Melupakan Manfaat Cinta Tuhan Melupakan Manfaat Dan Berkat Tuhannya Dan Dikatakan Telah Menjauh Hidup Dalam Pemberontakan Tidak Ada Lagi Kehangatan Tidak Ada Lagi Cinta Dan Kemurnian Ketulusan Dari Umat Pilihan Itu Kepada Tuhan Sudara Sudaraku Sebagai Pengantin Tuhan Dikatakan Israel Tidak Lagi Menjaga Kekudusan Pernikahan Mereka Mereka Tidak Lagi Hidup Setia Pada Kasih Dan Cinta Perjanjian Umat Pilihan Itu Mereka Memerontak Memerontak Kepada Tuhan Mereka Murtad Umat Pilihan Israel Itu Berselingkuh Dengan Dewa Dewa Baal Itu Yang Terjadi Umat Pilihan Itu Melakukan Perselingkuhan Melawan Tuhan Mereka Lupa Bagaimana Penyertaan Dan Kasih Setia Tuhan Sekalipun Umat Itu Berkali-kali Menggerutu Tetapi Tuhan Tidak Meninggalkan Mereka Kita ingat Kalau Kita Baca Kisah Keluaran Dari Perjalanan Dari Mesir Ke Sinai Bagaimana Umat Itu Menggerutu Berurang Ulang Kali Mereka Melawan Sang Pemimpin Mereka Kita ingat Bagaimana Orang-orang Melawan Musa Di Laut Merah Ketika Mereka Dikejar Oleh Kereta Firaun Tetapi Allah Menuntun Menyertai Mereka Mereka Membuat Tuhan Membuat Jalan Dan Mereka Lolos Bagaimana Ketika Mereka Menemui Air Pakit Tetapi Mereka Diberikan Air Yang Menganis Oleh Tuhan Bagaimana Ketika Mereka Kekurangan Air Di Masa Dan Meriba Tuhan Mempercukupkan Kebutuhan Hidup Mereka Tetapi Dalam Kasus Semua Kasus Ini Gerutu Umat Tuhan Bukanlah Kemurtatan Dari Umat Tuhan Bukan Pemberontakan Tetapi Merupakan Sebuah Ledakan Ketakutan Dan Keinginan Untuk Percaya Yang Benar Kepada Tuhan Apakah Mereka Tetap Mempercayakan Hidup Dan Masa Depan Mereka Kepada Tuhan Itu Dengan Benar Sudara-sudaraku Jemaat Tuhan Yeremia Pasal Dua Mengungkapkan Dua Hal Masa Lalu Dan Masa Sekarang Masa Lalu Begitu Manis Kasih Dan Cinta Umat Pilihan Tetapi Masa Sekarang Umat Itu Telah Melupakan Tuhan Membuang Tuhan Dari Kehidupan Mereka Menggantinya Dengan Nama Baal Mereka Membuang Dan Menyianyikan Berkat Kesulungan Dan Kekudusan Tuhan Hanya Demi Yang Namanya Baal Kesiasiaan Ini Yang Membuat Tuhan Heran Ya Biasa Kejadian Seperti itu Terjadi Dalam Kehidupan Kita Ada Suami Yang Mengasihi Isterinya Tetapi Disiasiakan Orang Yang Melihat Mengatakan Ya Mokumangga Ya Ada Banyak Orang Yang Dikasih Tetapi Menyianyikannya Nah Dalam Bacaan Ini Kita Pun Ini Pada Saat Ini Dikatakan Tuhan Mengat Tuhan Itu Heran Bagaimana Sikap Israel Menduakan Tuhan Memperlakukan Tuhan Seperti Itu Karena Itu Dalam Ayat Lima Bacaan Kita Tadi Menjelaskan Itu Bapak Ibu Sudara Sudaraku Dikatakan Umatku Menukarkan Kemuliaannya Dengan Apa Yang Tidak Berguna Lalu Pertanyaan Kemudian Bagi kita Yang hidup Kini Dan disini Selaku Gereja Apa Pesan Firman Tuhan Dalam Hidup Kita Saat Ini Firman Tuhan Mau Mengingatkan Sudara Dan Saya Bahwa Orang Percaya Itu Hidup Dalam Anugrah Pengudusan Tuhan Di Dalam Dan Melalui Yesus Kristus Amin Kita Yang Berkumpul Di Ruangan Gereja Ini Kita Diingatkan Kita Ini Orang Percaya Kita Hidup Dalam Anugrah Pengudusan Tuhan Di Dalam Dan Melalui Tuhan Yesus Kristus Yang Telah Menyerahkan Hidupnya Bagi Sudara Dan Saya Kita Orang Orang Yang Sudah Dikuduskan Melalui Pengorbanannya Menjadi Yang Sulung Kalau Dalam Perjanjian Lama Israel Merupakan Yang Sulung Kita Selaku Gereja Yang Hidup Kini Dan Disini Kita Telah Menjadi Sulung Atas Pengorbanan Dosa Dosa Kita Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Karena Itu Dari Mimber Ini Saya Mengatakan Jangan Siasiakan Itu Itu Kebanggaan Sudara Dan Saya Karena Itu Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Jangan Pernah Merubah Berubah Relasimu Dengan Tuhan Biarlah Tetap Berada Dalam Relasi Yang Penuh Dengan Kehangatan Cinta Ketulusan Kemurnian Jangan Jadi Orang Yang Seperti Ibarat Pepatah Seperti Kacang Lupa Lupa Kulitnya Yang Begitu Mudah Melupakan Tuhan Menggantikan Tuhan Di Kehidupan Mereka Dengan Hal-hal Yang Sia-sia Jangan Pernah Buang Kristus Dari Dalam Hatimu Sudara Sudaraku Sudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Kita Tahu Bahwa Sudara Dan Saya Memiliki Apapun Di Dalam Dunia Ini Tetapi Ingat Semuanya Akan Pudar Semuanya Akan Hilang Dan Yang Tersisa Hanya Kristus Sudara Dan Saya Kita Tidak Dapat Menolong Diri Kita Dengan Apa Yang Kita Punya Fakta Dalam Kehidupan Kekinian Kita Kita Tidak Menutup Mata Kita Tidak Menutup Telinga Sekali Lagi Kita Tidak Dapat Menolong Diri Kita Dengan Apa Yang Kita Punya Kita Berkeringat Kita Kerja Keras Kita Mencari Sesuap Nasi Banyak Yang Kita Miliki Kita Kumpulkan Kita Makan Tiga Kali Sehari Itu Normalnya Tetapi Ketika Kita Meninggalkan Dunia Ini Ku Tak Membawa Apapun Juga Iya Kan Taruh Di Benak Kita Semua Karena Itu Bapak Ibu Sudara Sudara Kalau Demi Jabatan Kalau Demi Uang Kalau Demi Posisi Kalau Demi Gaji Yang Gede Gaji Yang Besar Kalau Demi Seorang Pria Yang Mapan Dan Wanita Yang Cantik Yang Tidak Ada Duanya Di Dunia Ini Dulu Ada Tetangga Saya Mengatakan Termasuk Demi Harta Kekayaan Lalu Sudara Dan Saya Menggantikan Kristus Di Hidup Kita Yang Kita Lakukan Adalah Perbuatan Sia-sia Dan Kebedohan Sebab Pada Akhirnya Semua Hanya Akan Tinggal Kristus Jadi Setinggi Apapun Jabatan Kita Tunggu Waktu Engkau Akan Dilengserkan Dia Tampan Tunggu Waktu Dia Cantik Tunggu Waktu Semua Akan Keriput Ya Kalau Kita Sudah Menua Pasti Akan Keriput Jangan Bangga Tunggu Waktu Yang Akan Berkadang Segala Sesuatu Kita Miliki Tetapi Seperti Yang Dikatakan Tadi Ketika Meninggalkan Dunia Ini Kita Tidak Akan Membawanya Semua Akan Berakhir Dan Hanya Akan Menyisahkan Kristus Yang Abadi Yang Akan Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Karena Itu Bagi Sudara-sudaraku Anak-anakku Kau Lah Muda Taruh Dalam Pikiranmu Ketika Mencari Pasangan Hidup Cari Pasangan Yang Seiman Ketika Mengejar Karir Dan Sukses Jangan Lupa Terhadap Sang Pemberi Berkatmu Itu Yang Pertama Yang Kedua Jangan Pernah Menukarkan Kemuliaan Tuhan Yang Ada Padamu Dengan Apa Yang Tidak Berguna Ini Ditegaskan Oleh Yeremia Dalam Bacaan Kita Bahwa Tuhan Telah Memilih Tuhan Telah Menguduskan Karena Itu Mulihkan Dia Di Sepanjang Umur Kehidupan Jangan Siasiakan Seperti Yang Dikatakan Dalam Ayatnya Yang Ketiga Belas Dalam Pembacaan Kita Tadi Dua Kali Umatku Berbuat Jahat Mereka Meninggalkan Aku Sumber Air Yang Hidup Untuk Menggali Kolam Bagi Mereka Sendiri Yakni Kolam Yang Bocor Yang Tidak Dapat Menahan Air Iya Ada Istilah Meninggalkan Air Sumber Kehidupan Untuk Menggali Kolam Yang Bocor Mungkin Seperti Ini Ada Ungkapan Orang Toraja Seperti Ini Unti Bewasi Na Ulembiran Apa Darun Membuang Kapak Lalu Mendapatkan Jarum Apa Artinya Meninggalkan Yang Berharga Dan Meninggalkan Yang Berharga Dengan Harapan Mendapatkan Lebih Bisa Mendapatkan Lebih Tetapi Kemudian Justru Kecewa Mengapa Karena Sia-sia Karena Itu Bapak Ibu Sudara Sudaraku Hari Ini Ketika Kita Mendengarkan Suaranya Mari Kita Membuka Hidup Membuka Diri Jangan Keraskan Hatimu Mungkin Kemarin Kita Sekeras Batu Tetapi Hari Ini Ketika Kita Mendengarkan Suaranya Membuka Hidup Membuka Diri Kita Mau Dituntun Oleh Kebenaran Firmannya Sehingga Kita Pegang Teguh Pengakuan Iman Kita Kita Tidak Seperti Umat Israel Pada Masa Lampau Yang Dikatakan Mencari Kolam Yang Bocor Meninggalkan Sumber Hidup Dan Meninggal Mencari Kolam Yang Bocor Yang Tidak Pernah Terisi Air Sebuah Harapan Yang Sia-sia Darah Sudaraku Jalanilah Hidupmu Hiduplah Takut Akan Tuhan Muliakan Tuhan Di Sepanjang Umur Kehidupan Jaga Kemuliaan Di Dalam Dia Yang Sudah Mengangkat Yang Sudah Merangkul Yang Sudah Menyelamatkan Yang Sudah Mengampuni Segala Dosa Dan Kesalahan Mari Terus Berjalan Menyambut Menyongsong Kedatangannya Yang Kedua Kali Kita Tetap Dalam Pengakuan Iman Kita Yesus Kristus Itulah Tuhan Dan Juru Selamat Ruh Kudus Menolong Kita Haleluya Amen